Halo guys, apa kabar? Ini adalah journal reading untuk Capricorn Sun, Capricorn Moon, dan Capricorn Rising Sign untuk Pro Day 1 April sampai dengan 7 April 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi at the bottom of deck kita punya kartu 5 cawan. Jadi artinya, beberapa dari kamu mungkin di minggu-minggu sebelumnya telah mengalami semacam depresi, kekecewaan, kegagalan yang bisa membuat kamu down dan kurang percaya diri. Bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Oke, terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu Ace of Pentacles. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini akan mendapatkan semacam permulaan ataupun kesempatan yang baru ya, yang sangat bagus sekali, yang bisa menambah stabilitas dalam hidup kamu ya. Bisa itu dalam hal keuangan, pekerjaan, cinta, dan sebagainya. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu 3 koin, 8 cawan, 10 koin, dan kartu 8 tongkat. Jadi artinya, bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan bisnis saat ini ya, kemungkinan besar dalam minggu ini kamu akan melihat bahwa pekerjaan ataupun bisnis kamu bisa berkembang dengan sangat pesat sekali dalam minggu ini ya. Oke, terus dengan kartu 8 cawan dan kartu 8 tongkat ini, saya melihat mungkin beberapa dari kamu akan mendapatkan semacam berita, komunikasi yang sangat positif sekali ya, yang datang secara tiba-tiba. Bisa itu dalam hal keuangan, pekerjaan, dan sebagainya, yang nantinya akan membuat kamu siap untuk move on, siap untuk bergerak menjauh dari kesulitan ya. Disini dengan kartu 8 cawan, kamu siap untuk menempuh suatu hal yang baru ya, siap untuk meninggalkan semua masalah sulit yang kamu hadapi belakangan ini, menuju situasi yang lebih tenang kembali ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu The Fool, The Harapen, 10 cawan, dan kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya beberapa dari kamu disini siap untuk mengambil resiko ataupun taruhan dalam memulai suatu hal yang baru ya, bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya, yang nantinya akan memberikan sebuah kebahagiaan ataupun kepuasan dalam hati buat kamu ya, dalam minggu ini. Bisa itu misalnya memulai hubungan baru dengan seseorang, memulai bisnis yang baru, memulai pekerjaan baru, dan sebagainya, oke. Terus dengan kartu The Harapen dan kartu Knight of Pentacles ini, beberapa dari kamu sedang bergerak secara pelan-pelan dan hati-hati sekali ya. Kamu sedang membuat suatu rencana secara hati-hati dalam minggu ini ya, yang berkaitan dengan perusahaan ataupun pekerjaan yang sedang kamu kerjakan saat ini. Mungkin beberapa dari kamu sedang mempertimbangkan untuk resign dari perusahaan tempat kamu bekerja saat ini ya, akan tetapi dengan kartu Knight of Pentacles ini kamu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kamu sedang mempertimbangkan secara detail dan strategis sekali sebelum memutuskan untuk resign misalnya dari perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Oke, jadi secara umum tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu Ace of Pentacles tadi ya, jadi artinya beberapa dari kamu akan mendapatkan kesempatan ataupun permulaan yang baru, yang sangat bagus sekali ya, bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Oke, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.